Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman Rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Tuhan, bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, Supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Yesus Kristus bangkit hari ini. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Emi Boucherpie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebelum Charles Simeon berkuliah di Universitas Cambridge, Inggris, Ia sangat suka mengoleksi kuda dan pakaian, Serta menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk hobinya itu. Namun, karena kampus menuntutnya untuk rutin menghadiri ibadah, Ia mulai mempelajari imannya lebih dalam. Setelah membaca buku-buku rohani, Ia pun mengalami pertobatan yang dramatis pada hari Minggu Paskah. Ketika terbangun pada tanggal 4 April tahun 1779, Ia berseru, Yesus Kristus bangkit hari ini. Haleluya, Haleluya, Sejalan dengan pertumbuhan imannya, Ia mulai mengabdikan waktunya untuk tekun mempelajari Alkitab, Berdoa, Dan menghadiri ibadah. Pada Paskah yang pertama, Terjadi perubahan pada kehidupan dua wanita yang datang ke kubur Yesus. Di sana mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat tatkala seorang malaikat menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Ia berkata kepada mereka, Janganlah kamu takut, Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, Sebab ia telah bangkit, Sama seperti yang telah dikatakannya. Dengan hati berlimpah sukacita, Kedua wanita itu menyembah Yesus dan berlari pulang untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada para murid yang lain. Bertemu dengan Kristus yang telah bangkit tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang di masa lalu. Yesus berjanji akan menemui kita saat ini juga. Kita bisa saja mengalami pertemuan yang dramatis, Seperti yang dialami para wanita di kubur Yesus atau pengalaman Charles Simeon, Tetapi bisa juga tidak. Bagaimanapun cara Yesus menyatakan dirinya kepada kita, Kita dapat percaya bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah pernah menyatakan dirinya kepada Anda? Perubahan apa yang Anda alami karena pertemuan dengannya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kisah kebangkitan Yesus yang ditulis oleh Matius sungguh mengagumkan, Secara khusus dalam kejujurannya. Selain sukacita yang dialami para wanita ketika melihat Yesus yang telah bangkit, Kita juga diceritakan tentang ketidakpercayaan para murid. Ketika kita merajut kisah-kisah kebangkitan yang terdapat dalam berbagai kitab Injil, Sangat jelas bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali pada saat tersebut, Tetapi beberapa dari mereka masih meragukannya. Kenyataan ini mungkin dapat menghibur kita. Meski Kristus telah melakukan banyak hal untuk kita demi membuktikan pengampunan dan kasih setianya, Bisa jadi kita masih bergumul dengan keraguan seperti yang dialami para murid. Seperti sang ayah dari anak laki-laki yang kerasukan, Kita mungkin ikut berdoa, Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Yesus bangkit mengalahkan segala kuasa kematian. Kebangkitan Yesus menjadi suatu kemenangan atas kuasa kematian. Tema, Kuasa kebangkitan Yesus. Tema ini penting kita bahas karena ada banyak orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Para murid pada awalnya tidak mempercayai berita kebangkitan Yesus itu. Ketika para perempuan kembali dari kubur Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak berada di dalam kuburannya, para murid tidak percaya akan berita itu. Lalu Petrus secara diam-diam pergi ke kuburan Yesus untuk membuktikannya. Isue kebangkitan merupakan isue yang sangat sensitif dan besar di zaman Romawi dan juga dalam kehidupan orang Yahudi. Orang Yunani sangat sulit untuk percaya kepada kebangkitan karena dewa yang mereka sembah seperti Dewi Osiris adalah dewa yang berkuasa atas kematian dan bukan kehidupan sehingga tidak dapat bangkit maupun membangkitkan. Itu sebabnya beberapa orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya bahwa Yesus telah diambil dan dipindahkan oleh murid-muridnya. Timbul pertanyaan kita, siapa sebenarnya yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Titik, apakah para murid-murid Yesus? Bukan. Dalam kesaksian Injil Matius ini dinyatakan bahwa yang menjadi pembawa berita tentang kebangkitan Yesus adalah malaikat Tuhan sendiri, yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Di dalam teks hari ini, dikatakan bahwa para penjaga tidak merasa yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Para penjaga ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Demikian halnya dengan para perempuan yang tidak yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada mereka, jangan takut, sebab Yesus telah bangkit. Mereka pun segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada murid-murid yang lainnya. Yesus benar-benar menepati janjinya, yaitu dia akan bangkit dari antara orang mati dan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Tidak ada janji firmannya yang tidak dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Ini adalah berita sukacita besar bagi orang percaya. Maukah kita menyandarkan diri kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa itu? Kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian, dan bagaimana mungkin itu rekayasa karena disitu pun ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan malaikat Tuhan. Namun jauh yang terpenting saat ini bukanlah kita hanya sekedar pengagum sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, namun apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang besar dan dahsyat pula dalam kehidupan kita? Saksi-saksi Kristus telah memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus, yang dahulunya mereka takut dan tidak mengerti semua pengajaran Tuhan Yesus, namun kebangkitan telah mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat memberitakan Injil Kristus bahkan siap untuk mati martir. Melalui peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan itu hidup dan menggenapi semua firmannya bahwa tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Kita harus menghindari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang dangkal dan tanggung-tanggung, karena masih banyak yang memaknainya seperti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Demikian juga halnya dengan kita juga akan dibangkitkan. Namun, tidaklah cukup sampai di situ, kita memang akan dibangkitkan, namun kebangkitan kita adalah untuk kehidupan atau penghukuman. Karena itu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu membangkitkan semangat kita untuk mengandalkan kuasa Allah dan bukan kuasa dunia ini. Kebangkitan Yesus itu bukan merupakan kekuatan manusia melainkan karena kuasa dari Tuhan. Tuhan yang mengalahkan maut dan segala sengat kematian itu, sehingga itu menjadi pengharapan baru bagi kita. Kita tidak lagi berada dalam gemgaman kuasa kematian. Kebangkitan Yesus memberi kita keyakinan bahwa hanya karena kuasa Tuhan maka kita bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Kedua, kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu menjadi motivasi dan dorongan buat umat Tuhan untuk bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Berita sukacita yang dinyatakan Allah dari kisah kebangkitan Yesus adalah, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, membawa sukacita dan pengharapan. Perkataan, Janganlah kamu takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah, adalah ungkapan motivasi dari Tuhan bahwa Allah telah bertindak dan berbuat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan memberikan kita petunjuk akan apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita untuk mencapai kemenangan. Keselamatan dari Tuhan telah diperlihatkan, telah datang dan telah hadir. Tuhan telah bertindak, lalu apa respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan? Apakah kita masih lebih takut menderita dalam dunia ini atau lebih takut untuk berbuat dosa? Kita belumlah hidup dalam sukacita kebangkitan Tuhan Yesus jika kita masih lebih mempercayai kuasa-kuasa kegelapan daripada firman Tuhan. Ketiga, kebangkitan Yesus mampu menggulingkan batu kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus akan mampu menggulingkan segala penghalang agar kita bisa langsung mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Dia bangkit kita pun bangkit. Dia bangkit maka ada kepastian. Dia bangkit maka ada kemenangan dan pengharapan. Ini adalah kuasa kebangkitannya yang membawa dampak yang luar biasa kepada kita orang yang percaya. Keempat, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita berjumpa dengan dia yang bangkit. Kuasa kebangkitan Yesus membuat Yesus berjumpa dengan tiap orang yang rindu mencarinya. Kita memang takut padanya, tetapi hendaknya rasa takut itu membawa kita semakin dekat dengannya, mencarinya, berjumpa dengannya dan mengalami pembaruan hidup. Dia menyapa setiap hati yang rindu padanya. Dia memulihkan setiap hati yang mau datang dan bertobat. Kelima, kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita menjadi utusannya. Dia yang bangkit mengutus kita untuk menjadi pemberita kebangkitannya. Pemberita pertama adalah malaikat, selanjutnya para saksi mata, kemudian kita yang percaya pada pemberitaan para saksi mata itu. Kita adalah pemberita yang seharusnya lebih luar biasa dari para malaikat dan para saksi mata karena kita telah mengalami penebusan dosa darinya, mengalami pemulihan hidup karena kuasa kebangkitannya dan mengalami kemenangan atas maut. Hidup ini adalah sebuah berita. Berita tentang Yesus yang bangkit. Berita tentang Yesus yang telah menang. Karena itu, marilah kita senantiasa menikmati, memaknai dan mensyukuri kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita dan menyaksikan serta memberitakannya dalam hidup keseharian kita kepada sesama, segala makhluk dan semesta. Lahir kembali untuk suatu hidup. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4 berkata, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Petrus memberikan pemahaman dan pengajaran tentang inti iman Kristen. Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah Bapak dan Putranya, Yesus Kristus, sebagai peringatan bagi para pembacanya bahwa keselamatan adalah anugerah belas kasihan Allah. Kemudian Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya, hidup yang penuh pengharapan? Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali kita, penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Seperti halnya seorang bayi tidak melakukan apapun guna dilahirkan, kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Keselamatan mengubah diri kita, sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap demikian kepastian keselamatan kita. Para penafsir Alkitab sering menjuluki Petrus sebagai rasul pengharapan. Dalam ayat ini, Petrus mengaitkan kelahiran baru kita keselamatan kita pada ide, hidup yang penuh pengharapan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengharapan, berarti harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah. Lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu, hidup yang penuh pengharapan ini bergairah dan aktif dalam jiwa orang percaya. Ia berharap dan berkelanjutan. Hidup yang penuh pengharapan kita berasal dari juru selamat yang bangkit dan hidup. Hidup yang penuh pengharapan Petrus adalah Yesus Kristus. Rasul ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Minor. Kata-katanya dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan berakar di masa lalu Yesus bangkit dari kematian. Dan berlanjut pada saat ini Yesus itu hidup. Dan bertahan selamanya Yesus menjanjikan hidup kekal pasca kebangkitan. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputus asaan meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sebagai, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, dinodai oleh kejahatan, atau usan termakan waktu. Warisan ini juga pasti karena Allah menjaga dan melindunginya di surga bagi kita. Warisan kita aman sepenuhnya, tidak ada apapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia menyimpang ini ketika manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan serangan teror, kita membutuhkan hidup yang penuh pengharapan. Alkitab mengajar di dalam Efesus 2 ayat 12 bahwa mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kuasa firman Allah dan pendiaman roh kudus, harapan yang hidup ini mengubah pikiran dan jiwa kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita diubahkan. Meski pada suatu waktu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita, kita sekarang hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman, pengharapan itu adalah sahuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai kebelakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Karena itu, berharaplah kepada Yesus agar ia memberikan kita keselamatan yang kekal. Jangan takut, Matius 10 ayat 28 berkata, Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ketakutan adalah sifat yang tidak bisa hilang dari diri manusia. Sifat itu menjadi sumber kekuatan iblis menyesatkan kita. Jika kita dalami kata, takut, dalam nas hari ini, maka kita akan menemukan ada dua jenis takut dalam nas ini, yakni. Pertama, adalah kata, Yirah. Yirah, atau Ibrani berarti takut karena kekudusan, hormat, kagum, dan terpesona. Ini bisa kita lihat dalam keluaran 20 ayat 20 dan ayat 21 berkata, Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Tuhan telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ada pun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Tuhan ada. Pengertian kata Yirah bukanlah ketakutan karena Tuhan bakal menghukum, melainkan takut karena kita hormat terhadap kekudusan Tuhan yang maha kuasa. Kekudusan Tuhan seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan cemar, Oleh sebab itu membutuhkan kekudusan Tuhan agar kita dapat dilayakan. Kedua, adalah kata Deilos Deilos atau Yunani artinya ketakutan yang melemahkan iman dan berujung kepada ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 8, Tetapi orang-orang penakut atau Deilos, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyemban-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dalam nas ini dijelaskan bahwa kita tak perlu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Jika kita takut kepada mereka, maka iman kita dapat menjadi lemah bahkan kita juga dapat mengkhianati Tuhan. Jika sudah begitu, maka upahnya mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Sebab firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7a jelas mengatakan, Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau Deilos. Oleh sebab itu tak perlu takut menghadapi kejahatan dan hari esok yang penuh misteri dan tantangan, sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa memelihara kehidupan kita. Kita berani sebab ia kuat. Kita kagum dan terpesona padanya sebab ia kudus. Namun terlebih lagi karena ia sangat mengasihi kita semua. Ia bukan Tuhan yang gemar menghukum, walau hukuman tetap ada bagi mereka yang gemar berbuat dosa. Ingatlah bahwa Tuhan itu juga adil. Kecintaannya kepada kita membuat ia tak takut untuk berkorban bagi yang ia kasihi. Lalu seberapa jauhkah kecintaan kita kepada Kristus sehingga kita mau berkorban untuknya. Karena itu, tetaplah berani menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita sebab ketakutan tidak akan mampu membinasakan jiwa kita. Mari kita bahas sedikit tentang Injil Matius. Injil ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh Rasul Matius. Tipe tulisan yang kami temukan dalam kitab ini sesuai dengan perkiraan kami mengenai kemungkinan naratif seorang pemungut pajak. Matius mempunyai ketertarikan dengan akuntansi. Kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran. Bukannya menulis berdasarkan kronologis, Matius membagi Injilnya ke dalam enam topik. Berlatar belakang sebagai seorang pemungut pajak, Matius mempunyai kelebihan yang menarik bagi orang Kristen. Seorang pemungut pajak diharuskan menulis cepat dan teliti dalam bentuk singkatan, yang berarti Matius terbiasa merekam ucapan seseorang selagi diucapkan, dari kata ke kata. Ucapan yang tertulis di dalam Injil Matius karenannya bukan hanya terilhami oleh roh kudus, tetapi memang berupa kutipan langsung dari perkataan Yesus. Sebagai contoh, khotbah di bukit, yang direkam pada pasal 5 sampai pasal 7, terlihat sebagai catatan sempurna mengenai khotbah agung itu. Tanggal penulisan Sebagai seorang rasul, Matius kemungkinan besar menuliskan kitab ini pada periode awal gereja mula-mula, diperkirakan sekitar tahun 50. Ini merupakan periode di mana sebagian besar orang Kristen memiliki latar belakang sebagai bangsa Yahudi. Karena itu, dalam tulisannya banyak memakai perspektif dan istilah yang familiar bagi bangsa Yahudi. Tujuan penulisan Matius ingin membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat dari perjanjian lama untuk menyatakan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detil silsilah turun-temurun dari Daud sampai kepada Yesus. Ia menggunakan tata bahasa dan istilah yang dipahami oleh orang Yahudi. Kasih dan keprihatinan Matius pada kaumnya sendiri bisa kita lihat secara jelas dari cara ia mengisahkan. Ayat kunci Matius 5 ayat 17 berkata, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 43 dan ayat 44 berkata, Kamu telah mendengar firman, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13 berkata, Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 16 ayat 26 berkata, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata, Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan, Allahmu, Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, Dan hukum yang kedua, Yang sama dengan itu, Ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 27 ayat 31 berkata, Sesudah mengolok-olokan dia mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 28 ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata, Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, Sebab ia telah bangkit, Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, Lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, Karena itu pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius telah menuliskan silsilah keluarga, Kelahiran, Dan masa muda Kristus melalui dua pasal pertama. Dari sana, Kitab ini menjelaskan pelayanan Yesus. Ajaran Kristus dikelompokkan berdasarkan tema seperti khotbah di bukit dituliskan di pasal 5 sampai pasal 7. Pasal 10 mengenai pengutusan dan tujuan para rasul dipanggil. Pasal 13 merupakan kumpulan perumpamaan. Pasal 18 mengenai gereja. Pasal 23 berbicara mengenai kemunafikan dan peristiwa di masa depan. Pasal 21 sampai 27 terkait dengan penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan Yesus. Pasal terakhir mengenai kebangkitan dan amanat agung. Karena Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, Ia mengutip perjanjian lama lebih dari ketiga Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali nubuatan dalam perjanjian lama, dan mengaitkan penggenapannya dengan Yesus. Ia memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah keluarga Yesus, dengan memulainya dari Abraham, leluhur bangsa Yahudi. Matius banyak mengutip tulisan para nabi, dan sering menggunakan ungkapan, demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Ayat-ayat ini merujuk kepada nubuatan perjanjian lama mengenai kelahirannya dari seorang perawan di Bethlehem, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes, pelayanannya kepada orang non-Yahudi, mukjizat pemulihannya atas tubuh jasmani dan rohani, perumpamaan yang ia gunakan, dan kedatangannya dengan mulia ke Yerusalem. Injil Matius merupakan tulisan yang sangat baik dalam memperkenalkan inti ajaran Kristen. Rangkuman yang ditulis dengan logika dan sistematis yang rapi mempermudah seseorang mencari ulasan dari berbagai topik. Matius juga sangat tepat dalam memposisikan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dari perjanjian lama. Orang Yahudi menjadi segmen utama pembaca yang dituju oleh Matius. Banyak di antara mereka baik golongan farisi maupun saduki bersikeras menolak Yesus sebagai Mesias. Meskipun mereka sudah menghabiskan beratus-ratus tahun membaca dan mempelajari perjanjian baru, mata mereka tertutup kepada kebenaran Kristus. Yesus menegur kekerasan hati dan ketidaksadaran mereka atas dia yang seharusnya mereka nantikan. Mereka menginginkan seorang Mesias menurut pemahaman mereka, seseorang yang memenuhi kriteria mereka dan melakukan apa yang mereka harapkan. Betapa seringnya kita mencari Allah berdasarkan kriteria pribadi kita. Bukankah seringkali kita menolaknya karena mengharapkan atribut yang kita inginkan darinya, atribut yang membuat kita nyaman kasih, belas kasih, dan anugerahnya dan menolak atribut yang tidak kita sukai murka dan keadilannya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang farisi dengan menciptakan Allah menurut harapan kita sendiri dan mengharapkan ia memenuhi standar kita. Allah tersebut tidak lebih dari sekedar berhala bagi kita. Alkitab telah memberi kita informasi yang sangat lengkap mengenai kodrat dan identitasnya, termasuk mengenai Yesus Kristus yang harus kita taati dan sembah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus yang telah bangkit, terima kasih atas kelahiran dan kematianmu yang membuatku dapat memiliki hidup yang kekal. Aku menyembahmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih atas kelahiran dan kemudian. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.